Orang bawas, tempat masing, tempat masing, tempat masing, lalu, nanti saya ambil saya. Ketua pengadilan Negeri Kupan, kota 1A, waring Nuryasi, keamanan, kira-kira. Tijaksah ini penetapan. Dibacakan oleh panitra, bukan jurus itep. Kemikian penetapan, kita mulai pada hari ini oleh petugas. Tijaksah ini penetapan. Nanti wawancara saya. Hai saya akan menjelaskan surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua pengadilan berikutan untuk pengguna kita melaksanakan cita eksekusi pada bayari untuk melaksanakan cita eksekusi selamat nomor 1 dan 6 dan 6 dari bulan 4 antara kelihatan dan berikutnya kursi melawan standi sanggah saya sebagai terleleng bertuah eksekusi dan dikasih kepada 1 nama yusuf nolih hendut pekerjaan negeri sipil jabatan kira-kira unit kerja pengambilan negeri kumpang kelas 1 2 petrosori pekerjaan pekerjaan negeri sipil jabatan kira-kira unit kerja pengambilan negeri kumpang kelas 1 3 petrosori pekerjaan pekerjaan negeri sipil jabatan kira-kira berganti unit kerja pengambilan negeri kumpang kelas 1 untuk melaksanakan cita eksekusi tersebut dengan rasa tanggung jawab sampai dengan selesai pelaksanaan tugas tersebut dan melaporkan hasilnya di mana ketua pengadilan negeri kumpang kelas 1 ditetapkan penelitian surat kelas ini dibuat penantangkan 1 Maret 2022 yaitu pengadilan negeri kumpang kelas 2 yang penantangkan dari dunia ting SAH 2 MIP196 121992 03203 ya ye sebuah pengambilan negeri kumpang sebagai dasar kiprik kita mengenakan ciprik di kondisi benge dilahirkan menjadiementankan seru itu sebelumnya buat kami dikerjakan maka kesertamaan ini kami akan memberikan kesertamaan berbara berbaraan permanaan untuk melakukan pengaturan Tapi sebelum itu saya akan banyakan kepada kuasa pertahanan sempat-semposik, Pak Ruki, apa benar ini objek yang akan dilakukan sempat-semposik ini? Tahu. A, Pak Napa Prof, saya minta untuk melihat persenangan dengan diri ini, Kepadaan, Pak Ruki, apa benar ini objek untuk identifikasi lokasi yang akan menunggu kekuasaan pemula, atau itu, kalau penyakitian yang tidak berkepentingan agar tetap sempat, tetap akan sampaikan. Pertahanan jangan, coba-cuma ukur. Saya bilang pertahanan jangan ukur pertahanan, karena ini saya anggap tidak sah. Pertama sekali, ketua pengadilan pertama, mereka sudah ajukan, waktu Almaning, ketua pengadilan pertama, Pak Miramangi, Pak Johnson, meminta untuk setelah karsasi atau upaya hukum lain, selesai baru dilakukan. Kedua, termohon eksekusi, dua orang, padahal hanya satu yang berperkara, tapi dari pengadilan karsasi, dua orang, Linawati dan Steny. Ketiga, proses sedang berjalan dalam proses karsasi, tapi ini pengadilan negeri. Saya anggap ini sangat melempaui batas, tidak sesuai dengan persenangan. Saya anggap hari ini batal. Saya anggap hari ini tidak pernah terjadi sita eksekusi. Saya kira itu saja. Dan pertahanan saya minta untuk tidak mengukur, atau siapapun masuk dalam ruangan sini. Karena ini kita menegakkan keadilan. Kita mencari keadilan. Bukan kita datang atas dasar kuasa. Mereka yang datang, mereka katakan, ini keputusan ketua pengadilan. Tapi ketua pengadilan harusnya ikuti sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang ataupun peraturan. Dan saya anggap ini tidak beraturan. Dalam risalah lelang, pemenang lelang, pembeli, silakan, Lee Jung Yap, Lee Jung Yap, mengajukan eksekusi adalah, ini tukang roti namanya siapa? Joyce Mbatu. Ini dari mana mereka melaksanakan ini? Dari mana mereka melaksanakan ini? Pengadilan melaksanakan harusnya atas perintah ini. Yang mengajukan eksekusi. Pemenang dalam risalah lelang. Pemenang dalam risalah lelang siapa? Pemenang dalam risalah lelang, Lee Jung Yap. Tapi yang mengajukan Joyce Mbatu. Ini peraturan apa yang digunakan oleh pengadilan negeri Kupak? Risalah tidak sama dengan kutipan risalah. Risalah lelang tidak sesuai dengan kutipan risalah lelang. Namanya sudah berbeda. Namanya sudah berbeda. Sehingga lokasi ini jangan sampai menjadi obyek yang tidak benar dalam sebuah keputusan oleh pengadilan negeri. Dan ini masih berproses. Saya menduga di belakang ini semua oleh karena apa? Saya menduga ada sesuatu yang datang juristik, bukan Panitra, membacakannya, penetapan. Pertanahan kalau ada senggit tak gini, Pertanahan dibarang untuk masuk. Pertanahan saya minta dengan hormat. Saya tira ini, kita tidak saksi ya. Saya minta untukkan, saudara, ya jangan, jangan, mbak. Kan ini bukan saya menggabung. Tapi ini jangan. Bukan perintah pengadilan. Lupa saya risalah. 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 Betul perintah pengadilan. Tapi ini tidak sesuai dengan aturan. Dengan baik-baik, ini tidak sesuai dengan risalah. Tidak. Saya bilang tidak. Saya beli siap datang untuk mendekatkan hukum. Saya bilang tidak. Pertanahan saya bilang tidak, ya. Saya bilang pertanahan kok. Saya anggap kini sederhana. Saya anggap kini tidak salah. Risalah. Risalah relang itu tidak sama. Dengan kutipan risalah. Dengan kutipan risalah. Kalian ini datang membuat aturan yang salah di sini. Penetapan yang salah. Canggu pertanahan juga, ini ketika rumput punya persuri. Sofi, lu baca ini nih. Hei. Baca ini. Risalah relang tidak sesuai dengan kutipan. Lu baca ini. Masa datang menyerahkan aturan salam yang tadi benar. Bagaimana kalian melakukan ini? Baca ini. Baca ini. Baca ini. Baca ini. Berasakan risalah lelang inilah Dia yang mengajukan Untuk eksekusi Masih orang lain yang Ditetapkan dalam risalah lelang Pemenang, orang lain yang datang Mengajukan eksekusi, kalian Mengeluarkan penetapan Pengadilan bagaimana Untuk pengadilan di negeri ini Ini segera laporan bawas ya Dibuat, kita akan buat Risalah Bawas makam aduh Risalahnya Sebenarnya sebatu Berhujurnya Ini kan risalah Yang mengajukan itu Bukan sebatu Jadi saya anggap ini tidak sah penetapan Penetapan ini Tidak sah Dalam risalah lelang saja Risalah lelang bukan juali sematur Dan risalah lelang kita masih Berproses di kasasi Ingat Sita eksekusi ini Tidak benar dan saya anggap batal Saya sebagai kuasa daripada termohon Karena di dalam surat dan pengadilan Termohonan dua orang Saya anggap ini tidak ada teman 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 Tapi hari ini kita tunggu sampai di dalam Sasiak terbuka Setelah berhormatan Terlalu berhormatan Tapi jika ini Ini Terlalu berhormatan Terlalu berhormatan Terlalu berhormatan Terlalu berhormatan Dalam risalah lelang bukan juali semak Terlalu berhormat selanjutnya disebut sebagai terlaluan atau terpaham ensekusi saya dengan pengenian negeri sipil para pengerikan negeri kupas kelas 2, Jabatan Jusita Puan Goldblit Erison Laitan pengenian negeri sipil para pengerikan negeri kupas kelas 2, Jabatan Jusita teranggap di lokasi barang yang telah dilakukan ini sepuluhnya terpaham ensekusi untuk tersebut terang-terebut terang-terebut tidak bergerak terang-terebut terang-terebut dianggap 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 yang terdekat di jalan dianggap 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 Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya yang memperkenalkan dari 16-16-16 tanggal 4 Desember 2018 serta bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri dan melekat di atasnya dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan kuasa temuhan eksekusi dan terkhidmat eksekusi serta didampingi diorang patroli Hai Hai Terima kasih telah menonton 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 Dan kami Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton dan perintah undang-undang yang kedua penetapan ketua pengadilan negeri yang sudah dikeluarkan dan kami tetap melaksanakan walaupun itu keberatan agar yang kita mohon silakan diajukan keberatan proses hukumnya tetap berjalan apabila kasasi ataupun PK turun pihak pemohon kasasi atau PK menang kita akan mengangkat cita ini sesuai proses itu yang berlaku jadi pelaksanaan cita eksekusi hari ini kita anggap sah walaupun pihak pemohon eksekusi atau kuasanya tidak bersedia tanda tangan relas berita acara kita eksekusi kami anggap itu sah baik, terima kasih demikian dari Pak Toluli